Ada pun agenda reformas membalas beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian mengincangan teknologi KPJMN 2020-2024 yang disampaikan tadi malam oleh Bapak Deputi Penelituan dan Ketenagakerjaan Bapak Nas. Yang kedua, pada bidang pelatihan kerja dan prioritas, membahas percepatan paksanaan pembangunan seribu balai latihan kerja komunitas, kemudahan akses dan penyembunan kualitas pelatihan kerja, sertifikasi pelatihan, pemagangan khususnya pemagangan mandiri sebanyak 200 ribu, pelatihan dalam pekerjaan migran Indonesia, dan pembentukan skill development center. Yang ketiga, pada bidang penempatan dan peruasaan kecepatan kerja, membahas penempatan dan peruasaan kecepatan kerja yang solidifikasi, serta penempatan dan pembentukan PNI yang mengacu pada Undang-Undang Bapak Bas tahun 2017. Pada bidang hubungan industriya dan sosial penyelituan kerja, membahas tentang hukuki era digitalisasi. Pada bidang pengawasan penyelituan kerja, berkait dengan duit bisnis dipot untuk beberapa tahun. Sementara itu, indeks daya saing Indonesia menghubungi peringkat 45 dari 190 negara pada tahun 2018. Ini kalau kita lihat dari data World Competitiveness Index 2018. Bapak-Ibu, ada sekalian yang berbahagia. Peringkat-peringkat ini memang semakin baik, namun kita jangan cepat puas dan harus mampu mengejar daya saing tetangga kita, yaitu Singapura yang sekarang berada pada posisi 2, Malaysia pada peringkat 25, Thailand pada peringkat 38. Agar Indonesia benar-benar mampu mengaktualkan potensinya menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia. Oleh karena itu, sektor tenaga kerja harus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan bisnis dan daya saing, agar investasi semakin berkembang, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menciptakan lebih banyak lapangan bekerja, dan tentu saja meningkatkan kejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, kondisi dan tantangan di dalam negeri. Angkatan kerja kita tahun 2018 masih didominasi oleh pendidikan SMP dan kebawah, walaupun jumlahnya ini kalau dari tahun ke tahun kita lihat juga semakin turun. Namun demikian, berdasarkan data tahun 2018, angkatan kerja kita yang mengurusan SDSMP ini masih sebesar 57,46 persen di data BPS tahun 2018. Tingkat pengangguran terbuka, anggulan juga terus menurun dan mencapai titik terendah selama masa reformasi, yaitu 5,34 persen. Nah, seiring dengan menurunnya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan tingkat ketimpangan ekonomi juga menurun. Tingkat kemiskinan berada pada titik terendah selama Republik Indonesia berdiri, yaitu 9,82 persen. Ini menurut data BPS pada bulan Maret 2018. Sedangkan tingkat ketimpangan ekonomi sudah berada pada kategori ketimpangan terendah, karena sudah berada di kategori ketimpangan terendah.